Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat kini hari Masih tetap semangat Di kesempatan kali ini Saya mau sedikit sharing tentang warung sembako Dan ini untuk bab yang rencengan ya Barang rencengan lengkap Tapi untuk pembeliannya Tidak harus satu karton satu karton Jadi uangnya bisa kita pakai Untuk barang yang lainnya teman teman Jadi modal sedikit Tapi insya Allah barang kita bisa lengkap Seperti apa Untuk penjelasannya Ikutin terus videonya Simak sampai habis Jangan sampai ketinggalan Bismillahirrahmanirrahim Model sedikit Atau model pas-pasan Tetapi Ingin barang dagangan kita Penuh dan full Pasti bisa Tetap semangat teman teman Jangan minder Untuk topik utama Mengenai barang rencengan ini Tentunya Banyak sekali ya Jenisnya teman teman ya Untuk kopi saja itu Jenisnya banyak sekali Ada kopi kapal lapi Kopi abisi Kopi luwak wet coffee Abisi mocha Indo cafe Torabika 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 Dan juga belum lagi yang baru-baru ini Banyak sekali teman teman Ada gilus Ada Jahe Dan juga ada Drink bank bank Pokoknya Jenisnya banyak sekali Untuk kopi ini Tidak cuma satu Hitam ya teman teman ya Dan selain kopi-kopi Tentunya masih banyak lagi Barang rencengan Yang harus Ada di warung kita Ya teman teman ya Seperti contohnya Kaldu Untuk masakan Seperti Roiko Masako Ladaku Energen Energen Berbagai macam Rasa energen Dan juga ada Deterjen bubuk Deterjen cair Sampo-sampo Pewangi pakaian Itu tentunya Harus ada di warung Kita ya teman teman ya Dan bagaimana caranya Untuk melengkapin Semua barang itu Dengan kondisi Keuangan kita Yang sedang pas-pasan Dengan kondisi Keuangan kita Yang sedang sedikit Caranya adalah Kita belanjanya Tidak perlu Satu karton Satu karton Seperti contohnya Untuk kopi Kita bisa Belanja setengah karton Dulu Apa tiga renceng dulu Secukupnya Yang penting Sedikit demi sedikit Yang penting Ada Jadi Kita berbelanja itu Tidak perlu Gengsi ya Teman teman Jangan ngikutin Gengsi Tidak apa-apa Kita belanja sedikit Sedikit demi sedikit Yang penting ada Karena Menurut saya Banyak itu Ya dari sedikit Tidak mungkin Tiba-tiba Langsung Buk Banyak Tidak mungkin Jadi Sedikit demi sedikit Yang penting Ada Corot jawanya Ya Prehatin Disik Jadi bertahap Ntar Seumpama Untuk Buka Untuk yang baru Ini Untuk buka warung Seumpamanya Buka warung Baru Ini belum ada Raci Belum ada Bon cabai Ntar Dengan seiringnya Waktu Lama-kelamaan Pasti Pasti Kita sanggup Membeli Untuk Tambahan Permintaan Konsumen Kita Oh Si A Minta Ini Barang Kita Belum Ada Kita Cardet Jadi Ntar Kita Belanjanya Ke Agen Bisa Kita Tambahin Untuk Seumpamanya Bom cabai Sebelumnya Belum ada Kita Bisa Tambahin Dulu Dua Renceng Ntar Kelamaan Pasti Menjadi Banyak Teman-teman Dan Tetap Semangat Berjuang Dulu Berusaha Dulu Jangan Memikirkan Untung Dan Untung Yang Besar Dan Besar Berjuang Dulu Berusaha Dulu Ditelateni Ditekuni Digemateni Dingatiateni Diprehateni Didongani Disetitini Wis Pokok Wis Koyong Bubujuan Wela Mungkin Cukup Sekian Untuk Sharing Bab Rencengan Warung Sembako Mudah-mudahan Sedikit Ada Manfaatnya Dan Mohon Maaf Jika Ada Tutur Kata Yang Kurang Berkenan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Maturnuun Wis Jagu Skab Manfaatnya Kanan Bag Lang Duduk Manfaatnya